hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya ya Ujang brebes nah kali ini video saya bisa dilihat ya saya akan unboxing sebuah komputer atau PC fullset core iPad RAM 4GB hardcore 500 harddisk nya 500 GB LCD 16 wide ya Sobatro saya beli di sumber sewu komputer bisa dilihat Sobatro Oh ya sumber sewu komputer ya saya beli dengan harga kurang lebih itu sama nyampe ke sini itu sekitar hampir tiga juta ya saya beli di sumber sewu komputer saya enggak tahu persisnya harganya berapa saya lupa intinya hampir tiga jutaan ini spesifikasinya kokorepek ya Core i5 ya bisa dibilang lumayan tinggi ya ini beratnya itu eh 1300 gram 13000 gram itu sekitar 13 kilo ya kalau nggak salah ya 13 kilo-an ini 13.000 iya sekitar 13 kilo-an ini sangat berat nih saya akan unboxing ya saya yang gunain eh jasa kirimnya yaitu jene ya oke ini cukup ya bisa kita akan coba unboxing bismillahirrahmanirrahim ya eh sobatro yang belum like dan subscribe channel saya ditunggu like dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan ketinggalan video saya selanjutnya ini masih utuh ya bismillah semoga sih eh berjalan dengan lancar ya eh tanpa editing tanpa apa supaya untuk bukti unboxingnya ya buat tokonya saya beli di shopee sobatro bangkok beli ini soalnya laptop saya bisa dilihat itu sudah kurang ngumpuni sobatro karena sering nge-like kemudian nah ini wow lumayan nih beberapa sobatro kelihatan nggak sih nah ini beberapa ini gantinya bubble wrap ya oh ini apa namanya tatakan lcd-nya ya oke ini bekas sobatro ya tapi nggak apa-apa lah nah kemudian klik mostnya ini saya dapatnya potret bisa dilihat ya potret 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 oke lumayan kemudian next ini Oh ini buat ininya juga LCD ya pemasangan LCD ini ada aqua sobatro oke dan kemudian Oh ini keyboardnya saya dapat R1 ya R tipenya itu R1601 ya tata letak standar AS spesifikasinya tata letak standar AS jumlah tombol 104 ukuran 440 142 17,5 mm kemudian panjang kabel yaitu 1500 3,2 mm kemudian beratnya itu 385 gram antar mukanya USB isi paket satu keyboard USB pada in China Oke next nah ini LCD-nya ya gimana bukanya ya saya buka saya buka Oh ini udah kita akan lihat speknya sobatro oke kemudian ini Oh ini kabel nah ini kabel powernya ya dari PC kemudian ini kabel-kabel ya seperti pada umumnya ya untuk kabel PC bisa dilihat ya pada umumnya ya dari M550 black code micro ATX USB dan sekian lah saya dilihat ya kelihatan enggak Oke kemudian enggak ada lagi kosong-kosong ada lagi tuh kosong ya Oke kita akan coba singkirkan dulu nih samping-sampingnya juga sedihkan dulu nah ini kita yang dapetnya ya CD kemudian anehkan kata-kata masih di kirain dapet mosfetnya gitu nggak dapet mosfetnya sobat bro Aduh ya ini juga sudah terbilang murah ya coba terus kalau dengan spek yang cukup mempunyikan coba dulu coba dulu ya kita buka yang mana dulu ya ini aja deh LCD nya kita coba buka Bismillahirrohmanirrohim kita buka kali ini lumayan penting ya supaya kita bisa lihat apakah aman Insyaallah aman jadi semoga sih ini nggak ada kendala supaya nggak terlalu ini ya Oh ini LCD nya tapi ini menurut saya itu kurang yang safety ya karena tidak ada bambang webnya nah ini saya Oh LCD nya saya dapet HP bisa dilihat ya sobat bro HP Oke kita akan coba bongkar ini harus mana ya tadi ini kalau bongkar Oke sobat bro ini Oh ininya catok lampunya kita akan coba benerkan dulu lampu lightingnya copot sobat bro Aduh ntar lampu lightingnya copot Oke kita lanjut ya Hai lihat nggak Oh kurang bawah ya Allah Allah Akbar lightingnya jatuh mulu sobat bro ini karena ininya udah jelek tripodnya harus beli lagi nih udah merubah tripodnya harus beli lagi satu ini udah jelek banget jatuh-jatuh mulu Oke guys kita akan coba ya Oke ini kelihatan enggak kelihatan enggak Oke kelihatan Bang Oke kita akan coba masuk ya Oke kita pasangkan dulu ini tuh eh bagus bagus sobat bro tinggal pasangkan bautnya aja satu bautnya 123 ya oke bun ambilin obeng bun 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 ambilin obeng di sana di fotokopian tapi bukanya jangan kenceng-kenceng ini buka ke kamarnya soalnya ada tripod sama lightingnya nanti tapi takut jatuh lagi oke pelan-pelan ya LCD soalnya lumayan penting oke ini saya tanpa ada edit pun ataupun apa ini supaya kita sebagai tanda bukti ya Hai monitor komple high-wired paper tegangannya 100 sampai dengan 240 pol frekuensi pelannya oke makasih oke 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 guys nih kita akan coba pasangkan dulu ya kita buka dulu nah buat sobat bro kalau lebih aman sih sobat bro beli PC itu kalau bisa itu yang deket-deket atau bisa dikirim pakai gojek ya sobat sobat bro kebetulan saya eh di daerah saya itu nggak ada sobat bro jadi mau nggak mau harus kekeluar kotak kalau mungkin kalian yang tinggal di kotak lebih baik cari yang kayaknya deket aja supaya lebih aman kemudian kalau claim garansi juga biasanya cepet ya sobat bro ya kalau yang deket-deket oke kita akan coba pasangkan ini tanpa editing tanpa apa ya jadi ini murni ini harus ada ganjar juga sih itu lagi masuk nggak masuk masuk oke oke satu lagi sobat bro oke oke udah kenceng ya oke sudah nih oke udah bisa dilihat sobat bro oke udah kalau sudah ini kayaknya kurang masih enggak sih apa kurang kesini sih bisa di oke cukup mantap nah kemudian apa Bang kemudian itu nah ini isinya ya wow ini kayaknya baru dusnya kayaknya tapi nggak tahu juga sih kita akan coba lihat ya dusnya doang tapi nggak tahu sih di dalamnya ini dusnya aeromec ya power up oke oke wow ini baru kayaknya bismillah ya oke oke licin sobat bro ini ada plastiknya sih oke oke momen nah ini saya dusnya sih aeromek gak tau isinya apa speknya oke benar oke kita buka dulu ini masih plastikan kita buka dulu aja ya oh gak bar-bar bang ini kayaknya oh ini harus disobek juga sobek aja ya oke nah ini tampilannya ini baru sobat bro power up gak tau ini mereknya apa kayaknya sih tadi aeromek ya kita akan coba kalau udah kemudian keyboardnya ini keyboardnya dari R1 gak tau ini harganya berapaan kayaknya sekitar Rp170 atau berapa ini juga keyboardnya baru R1 ya oke oke pasangkan dulu pasangkan dulu pasangkan dulu pasangkan dulu oke oke kemudian kemudian power kita pasangkan dulu ya benar ya sobat bro mas masnya juga ada oke oke saya pasangkan dulu ya eh power monitor LCD kemudian ini tadi mosnya 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 nah ini saya gak dapet mosnya sayang ya kenapa sih kalau mosnya itu sebenarnya yang murah juga banyak loh bang aduh saya gantinya mosnya ini ya sementara oke kita akan pasangkan ya belakangnya oke mana-mana oke ini ini level 4 dari LCD oke masuk dan CD kita cowokkan oke sudah jangan tinggal ini ke komputer oke 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 kemudian power ini adanya di atas 230 volt Oke kemudian most dan minyak Oke kita akan colokan Oke kita sudah nyalakan semua ya juga sudah nyala Oke saya yang dulu di perantakan panasnya setengah mati Oke kita nyalakan powernya udah nyalakan juga LCD-nya bagus sobat bro ya jadi lihat ya Oh kurang kesini ke atasan Oke sudah ya Oke guys sini ya lumayan lumayan bagus sobat bro Oke sobat bro ini berjalan dengan bagus ya dari pres dulu ada mojila kemudian warpron world pocket reader dan coba ya kita lihat speknya oke 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 nah ini versinya ya Oh ini Windows 10 about desktop edition Windows 10 ya pakai Windows 10 processor nya bener ya Core i3 240 2400 CPU bener ya RAM nya 4 GB oke ini sesuai sobat bro ya eh sesuai banget eh ini saya beli tuh hampir 3 juta ini rekomen banget saya beli di mana ya tadi eh buat kalian yang tinggal di Surabaya ya ini saya di berbas sobat bro dan nyampe dengan selamat ya gak ada gangguan untuk saat ini sih nah ini saya belinya di toko mana ya sumber sewu komputer sobat bro ya nah bisa dilihat saya beli di sumber sewu komputer itu di Surabaya saya beli di Sopi ya jadi saya dengan harga hampir 3 jutaan lah sekitar segituan sama hongkira sobat bro ya kita akan coba ini tes juga keyboard nya apakah berjalan dengan baik atau enggak ekor air oke 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 jangan coba ya eh kok berhubung internetnya saya nggak ini ya apa eh saya nyalakan ya sobat bro ya kita akan coba ya mail messaging ini saya kurang begitu ngerti ini pakai window ini beberapa yang bisa dilihat ya ini bawaannya Windows 10 ya Windows 10 kalau di laptop saya ya di sana itu pakenya Windows 7 karena saya pakai Windows 10 itu gimana tapi ini saya pakai Windows 10 ya jadi di daya sananya ya Oke kita akan coba mana lagi ya Oke download desktop Excel PowerPoint Word Microsoft Word kita akan coba ah ininya apa eh dari keyboardnya ya ini keyboardnya sih baru yang pasti dia eh apa namanya ini ya kita coba nih agak komod nih Sobat Pro ini keyboardnya enggak berfungsi dengan baik ya agak lemot nah nggak lemot ya Sobat Pro deh ini keyboardnya doang nih kayaknya jadi kurang bagus kita akan coba pakai keyboard saya ya gimana bentar apakah lemot enggak Biasa aja eh keyboard saya ya ini pakenya Pantek ini R1 kayaknya lemot Sobat Pro kita nanti ya ini ya pakenya ya Pak atas mod masih lemot R1 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 kurang keyboardnya kurang sih baru tapi saya enggak baru gitu keyboardnya aja ya oke nih saya lihat ini saya keyboardnya pakainya Pantek Nah ini R1 R1 geser dulu kapnya Pantek punya saya wah jalan ya Sobat Bro ini berarti yang jelek ini keyboardnya ya keyboardnya itu jalan tapi lola ini saya pakai keyboard punya saya sendiri Pantek ya jadi ini agak lola Sobat Bro jadi kecepatannya kurang bisa dilihat ya saya pencet aja cepat ya kalau pakai Panteks kita akan coba lagi pakai R1 nya ya ini saya geser dulu keyboard pakai ini apakah masih lemot atau enggak ini soalnya baru Sobat Bro R1 ya semoga sih enggak oke jalan enggak emang agak lemot dikit ya Sobat Bro ya agak lemot dikit ya kami ini segini aja udah rekomen lah menurut saya Sobat Bro ya untuk untuk dengan PC dengan tadi mana ya oke abut ukurannya mana setting nah ini nah ini prosesnya pakai Windows 10 PC name desktop V04 F F F F 0 dengan PC PC dengan edisi Windows 10 interface versinya 1703 kemudian OS buildnya 15063.0 project ID nya 00329 0000 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 system tipe 64 bit operating system X60 processor VN touch to pin or touch input is available for this display oke Sobat Bro itu aja yang bisa udah bersebagikan untuk kali ini untuk unboxing PC iPad Sobat Bro dengan harga hampir 3 jutaan Sobat Bro saya beli di Sumber Sewu komputer di Surabaya Sobat Bro ya oke ini rekomen menurut saya Sobat Bro walaupun LCD nya itu yang 16 atau 17 ini kurang gerget Sobat Bro ya emang paling gerget itu sekitar kalau gak 19 yaitu 24 itu sangat sangat enak banget tapi ini cukup banget buat Sobat Bro yang lagi cari PC dengan spek yang bagus tidak perlu gaming atau yang perlu buat gaming juga bisa Sobat Bro ya tapi dianjurkan jangan buat gaming kenapa sih bang karena gimana ya kalau gaming itu PC nya juga casing nya juga sangat bagus Sobat Bro ya jadi ini untuk buat belajar kalian aja Sobat Bro ya jadi kalau untuk menunjang untuk Sobat Bro yang lagi daring untuk menghadapi pandemi ini boleh dengan beli PC ini dengan harga hampir 3 jutaan Sobat Bro ya oke itu aja yang bisa semoga bisa bermanfaat buat Sobat Bro dimanapun anda berada ya Sobat Bro ya untuk unboxing yang bisa Ujang bersebagikan Sobat Bro ya semoga video saya bermanfaat buat Sobat Bro dimanapun anda berada oke itu aja yang bisa Ujang bersebagikan semoga video saya bermanfaat buat kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa